musik oke halo semuanya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yayang dan pada kesempatan kali ini ya saya akan menjawab pertanyaannya teman teman ya mas lebih baik itu ngontrak atau kita KPR rumah ya kan karena ada suatu tanggapan ya kan jika kita itu melakukan kontrak rumah atau kita ngontrak itu anggapannya uangnya hilang gitu kan wah kita berarti buang buang uang gitu kan kalau kita ngontrak ya kan nah baik saya kan cerita mengenai saya pribadi ya jadi kalau saya pribadi itu memilih memang ngontrak rumah ya kan ngontrak dengan semampunya ya kan semampunya dalam arti memang tidak memaksakan keuangan gitu walaupun memang uang kita mungkin cukup untuk DP rumah nah kalau kita itu nanti nyentuh lagi KPR ya kan artinya kita akan berusaha lagi dengan bank ya dan mengakibatkan pikiran akan stress ya kan dan tentu saja dalam agama juga istilahnya riba gitu kan dan dosa riba itu sangat besar sekali gitu kan nah jadi menurut saya ya kan secara yang sudah saya alami ya ngontrak itu justru lebih mulia gitu kan menurut saya daripada kita ambil KPR ya kan nah teman-teman juga perlu paham gitu loh sebenarnya ketika kita itu mengambil KPR ya kan rumah itu sebenarnya bukan milik kita ya ini satu mindset saya ya kan salah satu mindset saya saya pribadi ya kan kalau menurut teman-teman saya tidak tahu tapi yang jelas kalau menurut saya eee ngontrak rumah itu lebih baik dan ketika kita KPR rumah rumah yang kita tinggali itu bukanlah rumah kita ya ingat ya rumah yang anda tinggali atau saya tinggali kalau itu masih KPR itu bukan rumah kita tetapi itu rumahnya bank ya itu rumahnya bank nah eee kalau sudah lunas baru menjadi hak milik kita kalau belum lunas maka itu masih rumah bank yang mengakibatkan ya kan mereka bisa semena-mena untuk mengambil ya untuk mengambil uang sorry mengambil rumah kita ya kan dengan misalkan kita tidak membayar ya mereka mendatangkan beberapa tim kolektor ya setelah itu kita misalkan tidak sanggup-sanggup lagi untuk membayar dan mereka semena-mena ya memasang eee lelang ya kan rumah kita di lelang baik nah eee inilah yang yang saya bilang kurang fair ya sedangkan rumah itu kan adalah satu tempat yang harusnya damai betul ya rumah itu harus eee seharusnya itu sejuk damai menyenangkan ya kan jika hari ini anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan bingung mencari penghasilan dan sebagainya saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring di X Mentoring anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus menerus dari ide hobi atau pengalaman anda dan itu semuanya sudah saya buktikan dan anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah dengan modal minim dan bagaimana caranya melariskan pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya langsung saya yang bimbing anda mulai dari 0 cek linknya ada di deskripsi xmentoring.id saya tunggu anda di kelas nah oleh karena itu saya gak mau bang ikut campur di dalam hal itu gitu kan nah jadi fokus saya gak masalah gitu ngontrak gitu kan toh ngontrak itu juga bukan pehina kok sebenarnya ngontrak itu kan katalannya sewa rakatnya benar sewa jadi tidak ada tidak ada anggapan gitu kan nah mungkin orang-orang bertanya gitu kan kenapa kok masih ngontrak gitu kan kok ngontrak gitu kan dan saya bilang ya gak masalah kenapa gitu kan ngapain gitu kan ya kan nah oke yang jelas kalau menurut saya ya menurut saya kalau pengen lebih berkah lebih lancar ya kan rezekinya dan tidak mau mikir yang gak-enggak ya kan jangan terlalu jangan terlalu dengarkan apa kata orang ya jadi ini ilmu buddha ya kan ilmu buddha ini tidak terlalu mendengarkan apa perkataan orang ini biarkan saja orang ngomong apa ya kan yang jelas ada sendirilah yang bisa merasakan ya kan oke banyak sekali teman-teman saya sangat banyak sekali dan bahkan sebagian besar mereka melakukan KPR dan itu berhenti di tengah jalan ya kan yang mengakibatkan rumah itu di take over habis itu mungkin rumah itu di lelang dan sebagainya yang mengakibatkan setelah dihitung itu dia rugi sangat besar ya kan dan selain itu pun juga terdapat masalah-masalah yang lain seperti anaknya sakit ya dan banyak sekali ya kan oleh karena itu kalau teman-teman bertanya ya kan saya pribadi saya pribadi memang memilih kontrak ya kan ketika kita masih belum belum punya dana untuk membeli rumah secara cash ya kan ya saya melakukan kontrak kontrak aja kontrak itu sewa akadnya bagus gitu kan akadnya halal dan saya tidak pernah gengsi saya tidak pernah malu untuk mengakui bahwa ya memang saya kontrak orang bilang oh mas ya rugi kayak gini ya rugi mending sampai DP nomah misalkan kontrak kontrak 15 juta 20 juta ya kan segituan kan bisa untuk DP rumah gitu kan dia bilang aku bilang ya gak apa-apa gitu kan suka kontrak aja gitu kan dan istilahnya ketenangan itu kan ada di hati masing-masing gitu kan mungkin persepsi teman-teman mungkin beda ya kan tapi yang jelas saya saya tuh pengen rumah itu damai gitu kan rumah itu sejuk rumah itu nyaman rumah itu kan tempat bersinggah kita ketika kita misalkan baru kecapekan dari luar kita pulang ke rumah ya istri di rumah ya dan saya gak pengen ada bank masuk disitu gitu kan saya gak pengen bank dan kawan-kawannya itu masuk dan mengganggu kenyamanan keluarga kami gitu kan nah oke misalkan mas kalau misalkan jadi untuk kontrak rumah ini sesuaikan dengan budget anda ya kan budgetnya jadi tidak perlu terlalu mewah ya tidak perlu juga terlalu jelek ya jelas cukupkan dengan budgetnya ya jangan sampai ya kan tapi yang jelas selama ini ya saya mendengar teman-teman saya yang mereka mengawali memang dari kontrak rumah ya pak mereka berawal dari kos-kosan mereka tinggal bersama istrinya di kos-kosan habis itu mereka punya rezeki mereka ngontrak alhamdulillah rezekinya malah tambah joss pak artinya ada peningkatan ya kalau yang rumahnya KPR itu malah gak gak bertumbuh malah gitu loh saya juga ini kaget juga gitu kan padahal ekonominya jelas lebih bagus yang KPR ini ya tapi ternyata kok saya melihat raut mukanya saya melihat ini udah beda gitu kan nah oke jadi saya kembali lagi kepada teman-teman saudara-saudara ya kan untuk untuk istilahnya berhati-hati lah dalam KPR itu ya ya berhati-hati dalam KPR karena ingat bahwa rumah KPR itu bukan rumah rumah Anda itu rumahnya bank BPK apa sertifikat Anda ada di sana dan Anda membayar terus setiap bulan hingga rumah itu lunas dengan bunga yang terus berjalan ya kan dan ingat semua itu gak ngalah ke ayeman hati ya gak ada yang ngalahkan ketenangan hati jadi ketenangan hati itu sangat mahal harganya ya kan oke jadi seperti itu ya kan semoga video ini bisa memberikan teman-teman inspirasi ya dan saya akan nanti akan nyambung juga ke video-video saya yang lain berikutnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh